Pemirsa Kabupaten Tanjung Jambung Barat kembali menggelar Musabakoh Tilawatil Quran yang ke-51 tingkat Kabupaten. Acara ini digelar di Desa Dataran Kempas, Kecamatan Tebing Tinggi, dan dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Haji Anwar Sadat. Musabakoh Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun 2023 di Kecamatan Tebing Tinggi. Dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Musabakoh Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tanjung Jambung Barat resmi dikelar. Sebanyak 538 Kore dan Korea yang terdiri dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jambung Barat bertarung dalam perhelatan kali ini. Dalam malam pembukaan ini, Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Abdullah Sani, turut hadir. Dalam sambutannya, ia mengatakan, Dengan Musabakoh Tilawatil Quran ini, kita bisa bersama-sama mencari penerus dan bibit yang cinta akan Al-Quran, baik tingkat desa, kabupaten, bahkan provinsi. Ia juga berharap agar para alim ulama dapat membina dan mendampingi generasi penerus ke depan dalam bidang keagamaan. Musabakoh Tilawatil Quran ini, insya Allah akan menjadi terwujud apa yang kita harapkan. Secara umum, namanya perlombaan adalah kita akan mencari nanti siapa yang berprestasi, siapa yang wajib, yang wajar disamakan bibit-bibit kita ke depan. Mudah-mudahan akan mendapatkan itu dengan syarat tentunya tidak sebatas Musabakoh menemukan daripada bibit-bibit itu. Tapi intinya adalah bagaimana? Bibit yang ada, generasi penerus Al-Quran ini harus kita siapkan ke depan bersama-sama antara pemerintah. Ia pemerintah kabupaten, ia pemerintah provinsi, ia kementerian agama, tapi utamanya adalah yang sama-sama kita banggakan, kita takzimi. Para kiai, para alim ulama, sesuai dengan ahlinya, ahli Al-Quran mudah-mudahan bersama dalam kebersamaan, mampu untuk bersama-sama bagaimana membina, membimbing secara kuantitas dan kualitas kori dan kori ahli tagara panah. Kegiatan Musabakoh Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini resmi dibuka secara langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Haji Anwar Sadat dengan ditandai dengan pemukulan beduk secara bersamaan. Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan MTK ke-51 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini sangat luar biasa. Atas nama pemerintah daerah, ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia terhusus, kepada camat tebing tinggi, dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam seremonial pembukaan tersebut. Ia juga berharap dengan Semarak malam pembukaan ini dapat terlahir bibit-bibit dan anak-anak yang berprestasi dan berkualitas sehingga dapat mewakili Kabupaten Tanjung Jabung Barat di MTK tingkat provinsi bahkan nasional. Alhamdulillah pada malam hari ini, pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di laksanakan Nusabak Tahtila Watil Kur'an ke-51 tingkat Kabupaten dan Nusabak Tahtila Watil Kur'an ke-51 tingkat Kabupaten. Dan Nusabak Tahtila ini diikuti dari 13 kecamatan dan lokasi MTK. Pada tahun ini di jamatan tempat tinggi dan tempatnya di desa dataran kepas. Dan Alhamdulillah kita tadi sudah menyaksikan berbagai seremonial pembukaan yang luar biasa. Dan kami mengapresiasi jamat beserta seluruh para kades yang saling bahu-membahu dan masyarakat setempat sehingga pembukaan Nusabak Tahtila Watil Kur'an ini berjalan begitu meriah dan keripat. Dan juga tadi kita menyaksikan dipilih dari 13 kecamatan yang cukup luar biasa. Mereka siap untuk memeriahkan MTK sekaligus juga berprestasi pada Nusabak Tahtila Watil Kur'an ini. Selanjutnya kegiatan ditutup dengan pawai rombongan kafila dari masing-masing kecamatan yang berada di Tanja Barat dan Tarian Kolosal. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.